Dan di dalam hadith disebutkan yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditanya tentang syirik kecil tersebut. Lalu beliau menjawab, ar-riyam. Taib. Ahibatil muslimun, a'fanillah wa'iyyakum. Penulis kitab Fathul Majid, al-Syeikh Abdul Rahman bin Hasan, hafidhahullah ta'ala, rahimahullah ta'ala berkata, Qalal musannifu, penulis kitab Tauhid berkata, Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam, al-Mujadid Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah, Menyebutkan hadith disini secara ringkas dan tidak disebutkan sumbernya. Waqad rawahu al-imamu ahmadu, wal-tabaraniyu, wal-bayhaqiyu. Wahada lafzu ahmada, Haddathana yunus, Qala haddathana layth, An-yazid, Ya'ni ibn al-haadi, An-amr, An-mahmood ibn labid, Radhiya Allahu anha. An-na Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama qala, Inna akhwaf maa akhafu alaykumus shirkul asghar. Qaluu, Wama shirkul asghar? Ya Rasulullah qala ar-riya. Qala Allahu ta'ala, Yawmal qiyamah, Iza jazan nasa bi'a'malihim, Ila alladhi idhhabu, Ila alladhi nakuntum tura'una fi'ddunya. Fan zuru hal tajiduna indahum jaza'an. Kata penulis kitab Fathul Majid, Hadith ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabarani, dan Imam Al-Bayhaqi. Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Dan hadith ini disahihkan oleh Imam Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau, silsilat Al-Ahadith As-Sahiha. Yaitu, dengan lafad riwayat Imam Ahmad, beliau meriwayatkan, telah meriwayatkan kepada kami, Yunus bin Abdul Ala'a. Kemudian, telah Yunus berkata, telah meriwayatkan kepada kami, Laith bin Sa'ad. Laith bin Sa'ad, meriwayatkan dari Yazid bin Al-Had, bin Al-Had, meriwayatkan dari Amr, Amr meriwayatkan dari, Mahmud bin Labid, bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda, sesungguhnya, yang paling ditakutkan, sesungguhnya, yang paling ditakutkan, apa yang aku takutkan atas kalian, adalah syirik kecil. Kemudian, para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah. Lalu, Rasulullah s.a.w. menjawab, al-ria. Syirik kecil adalah ria. Allah s.w.t. berfirman pada hari kiamat, jika seluruh manusia, diberikan pahala, atas amal-amal perbuatan mereka. Allah berfirman, jika, pergilah kalian, wahai orang-orang yang melakukan perbuatan ria, selama di dunia, saat beramal, pergilah kalian, kepada orang-orang yang kalian ria'i di dunia. Maka, perhatikanlah, lihatlah, apakah kalian mendapatkan ganjaran dari mereka. Dan ini pertanyaan, bukan untuk dijawab. Tetapi pertanyaan ini, adalah, untuk dijadikan sebagai celaan dari Allah s.w.t. kepada orang-orang yang ria. Ini pertanyaan namanya, su'alun ta'jizi. Pertanyaan, pelemahan. Bahwa, dan maknanya adalah peniadaan. Maka kalau kita ganti dengan, tidak ada, ini tepat. maka lihatlah, tidak ada kalian mendapati ganjaran sedikitpun di sisi mereka. Orang-orang yang ria, maka, mereka, tidak mendapati sedikitpun ganjaran di sisi orang-orang yang ria, orang-orang yang mereka ria'i, kelak di hari kiamat. Ahibatil muslimun, a'vanillahu a'iyyakum, kaum muslimin, yang saya cintai, karena Allah, itulah tentang hadis. Kemudian.